Halo teman-teman ketemu lagi dengan Aladapurnur Cekrompis teman-teman tentunya ada dalam keadaan sehat kan selalu harus ya dan teman-teman dalam situasi seperti ini kita harus banyak berdoa aja ya supaya Allah beri kesehatan, kekuatan selalu dan kesabaran ya karena menghadapi situasi seperti ini belum selesai ya saya nonton di televisi belum selesai oh my god ya tapi kita harus sabar aja ya dan teman-teman hari ini saya ingin bikin cemilan cemilan ini simple bahan-bahannya cuma sedikit lagi ya resepnya kue kupu-kupu kalau Indonesia namanya kue kupu-kupu tapi kalau di Netherlands apa ya aduh banyak sih namanya dan dari Aladapurnur Cekrompis tapi kalau teman-teman senang dengan channel ini tolong di subscribe like dan reaksinya dan nonton ya videonya dari pertama sampai selesai dan teman-teman jangan lupa aktifkan tanda lonceng gambar lonceng supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video baru dari Aladapurnur Cekrompis oke dan teman-teman tolong ya dibagikan bagi teman-teman yang lain supaya channel ini ke depan lebih mantap dan terima kasih ya teman-teman thank you sekarang lihat dulu deh resepnya oke teman-teman itu loh resepnya cuma sedikit ya bahan-bahannya saya pakai ini kalau di sini beladredeh kalau di Belanda tapi kalau di Indonesia satu lembar begini ya puff pastry ya kalau Indonesia dan saya pakai ini coklat coklat dark 100 gram dan ini butter satu sendok makan seperti ini ya tidak terlalu penuh ini ya jangan penuh dan ini gula secukupnya gula pasir dan saya pakai keju seperti ini ya dan kalau di Netherlands saya pakai coklat seperti ini oke simple aja teman-teman ini saya mau kasih cair ya ini mutim ini coklat ya dan saya mau tambah ya ini butter tapi kalau teman-teman mengganti di mentega boleh ya ini saya tim dengan api kecil ya saya sudah kasih mendidih air dan sudah ini selesai saya mau matikan ya teman-teman ini lihat ya seperti ini teman-teman seperti ini teman-teman seperti ini dan saya mau itu gula ya sedikit aja dan saya mau taruh ini keju ya teman-teman seperti ini ya tidak usah tidak usah keras-keras dindisnya cuma seperti ini aja dia berjalan teman-teman cuma kasih tanda aja ya cuma kasih tanda tidak potong dan seperti ini ya takulung teman-teman seperti ini ya sampai di tengah itu batas itu itu kan sudah dan ini saya ambil lagi dari sini ya putar aja seperti ini dan ambil ini dari pinggir ini cuma simpel ya teman-teman seperti ini teman-teman pelan-pelan aja teman-teman ini ya saya mau taruh sedikit dan itu sudah kan sudah masuk lagi di tengah itu pas teman-teman ini ya saya itu gula sedikit dan taruh di sini dan balik lagi seperti ini dan lagi di sini sebelah-sebelah dan balik teman-teman ini saya mau potong dulu ini dia pinggir-pinggir ini tapi sebentar bisa pakai aja ukur aja satu finger setan-teman satu finger selamat menikmati dan seperti ini kasih tanda pisau aja dulu sama bagian nih baru begini nih wow 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 the end user baru taruh sini ya teman-teman bisa ya seperti ini oke dan ini saya mau oven kalau teman-teman tapi oven harus kasih panas dulu ya dan bagi teman-teman yang oven listrik suhu 180 dan kita mau oven ini sekitar 15 atau 20 menit ya teman-teman ini ya coklatnya sudah ya oke teman-teman ini sudah selesai seperti ini teman-teman ini boleh jadi cookies buat lebaran ya enak sekali loh ini ini cuma gampang simple gak susah lagi teman-teman ini ya celup begini di dalam tapi kalau mungkin di negara tropis ya teman-teman bisa juga karena coklat cepat cair ya jadi teman-teman bisa tambah maizena setengah sendok teh setengah sendok teh ya karena di sini sih cuaca kan biar ada ini ada panas tapi enggak begitu seperti di negara tropis kalau di negara tropis bisa langsung cair jadi kalau teman-teman ini lihat seperti ini lebih bagus tambah maizena setengah sendok teh ya oke seperti ini 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 saya kalau teman-teman mau tanya ini asli mana suami saya aja nggak tahu hehehe hehehe saya tanya-tanya ini asli dari mana tapi kalau di di apa kalau bahasa Belanda apa ya ini namanya suami saya juga bingung bilang apa tapi kalau saya teman-teman lihat deh tapi kalau teman-teman mau bisa juga ya DP ya sebelah-sebelah tapi harus taruh di tempat seperti ini kong kasih dingin ya maksudnya kasih dia keras dan teman-teman mantap loh resepnya saya mau provo aja ini yang kecil yang kecil hmm crispy hmm enak sekali teman-teman teman-teman harus coba ini resepnya enak sekali loh hmm ini bisa kue for lebaran enak sekali ini hmm hmm bagi teman-teman yang sudah nonton videonya terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah subscribe ya terima kasih banyak juga ya dan thank you ales mensin alabonei rendang kewel totsin sampai ketemu lagi di resep yang lainnya oke thank you bye bye